Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Liat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Hujung tahun lalu pelakon dan penyanyi Jananik seakan memberi bayangan bahwa hubungan cintanya bersama Ekter Dini Sazman sudah pun berakhir Bagaimanapun, sekitar Februari lalu Dini memaklumkan bakal memumumkan satu berita besar berkaitan hal peribadi yang turut berkait rapat dengan Jana dalam masa terdekat Terbaru perkongsian di Instagram pemilik nama penudini Azman Sazman sewaktu menyambut perayaan Idol Fitri baru-baru ini telah mencuri perhatian ramai Menerusi hantaran tersebut, Ekter berusia 28 tahun itu dilihat segap mengenakan baju Melayu Berwarna kelabu sambil mengukir senyuman di sebelah figura seorang wanita berbaju ungu dan merah jambu yang hanya menampakkan sedikit bagian pipi dan bahu Tulis Dini pada caption perasaannya ketika itu sangat gembira Pertama saya terlalu gembira Kedua dia minta saya untuk menjaga kelakuan Ketiga dia tanya saya jika sayang dia untuk kali ke 1780166 Biarpun Dini tidak mendedahkan wajah penuh wanita di sebelahnya Namun rata-rata warga maya dapat menghidu dengan mengatakan pakaian wanita tersebut mirip dengan pakaian milik Iktris Jana Nik Ketika tinjauan obulan di Instagram milik Jana Andaian yang dibuat warganit seakan tepat apabila pelantun lagu gatal itu turut berkongsi beberapa keping gambar raya bersama ahli keluarga dengan memakai busana warna berkenaan Menguatkan lagi dakwaan apabila bentuk dan warna pada sofa diduduki Dini dan wanita berkenaan juga mirip Menjengah keruangan balas ramai warganit yang menekah wanita tersebut Ialah Jana selain mereka gembira melihat pasangan itu kembali rapat semula Baiklah saudara sumber ini dipotik daripada Dini Sazman Jana Nik Dini Sazman Jana Nik kembali bercinta Sekian saja dari saya dengan lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua